Sampai jumpa di video selanjutnya Sama-sama kita ketahui bahwasannya harga sawit sangatlah rendah Padahan di Pulau Sumatera, sawit adalah penghasilan utama masyarakat Yang untuk mengetahui bagaimana tangkapan masyarakat Baik Bapak Marungut sebagai pemilik sebuah maupun Bapak Sikila sebagai buruh Atau lebih sehatnya tukang panunjuk sebuah ini Mari kita ketahui Kalau menurut saya itu hancur kali harga sawit sekarang Bagaimana saya buat lagi? Harga di lapangan dia Rp500 Pemanen dia sudah kena kita Rp200 Ditambah lagi ongkos langsir Rp300, Rp350, jadi penghasilan yang saya bawa pulang ke rumah itu ya sekitar Rp100, Rp100 lah Ini kelapa sawit lah semuanya, tidak ada yang tidak, bukan kelapa sawit, itulah pokoknya pak Ya kalau aku itu ya pak ya, kalau harga sawitnya rendah gini ya menurut aku ya sama aja pak karena ya mau rendah mau tinggi 200 perah lansir 150 saya malah seneng loh pak harga sawit ini rendah soalnya tinggian gaji saya sama toki saya biasanya toki saya yang belikan rokok sekarang saya yang belikan rokok dia iya pak serius saya ini pak turna gesawit kan saya bisa tetap bisa beli sepeda motor pak sepeda motor ini yang maha ini ini jaketnya pak saya bawa ini pak saya bawa-bawa ini jaketnya gitu pak ini rencana saya sama istri saya ini karena toki saya lagi sulit ini toki saya mau tak pindahkan aja lah kakaknya sama keluarga saya ini biar saya yang nanggung dia gitu kasihan tiap hari pun saya santuni dia pak soalnya dia gak punya uang lagi biarlah pak gitu ajalah ya oke pemirsa dengan memancara kita tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya harga buah yang serendah ini sangat menyiksa para masyarakat dan mereka berharap agar pemerintah dapat menaikkan harga kelapa sawit secepatnya ya mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita di dunia dalam derita saya Loman Ambon Ketela People Ketela TV sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati